cari permata halo teman teman main harus di channelnya simoni makasih banyak kalian tetap standby dan kita akan sedikit dekorasi untuk rumah yang pasti sih saya akan kasih lihat untuk cari permata oke dan saat ini saya ingin coba untuk buat salah satu alat lagi ini yang alat ketiga saya buat adalah anvil untuk memperbaiki senjata ini efektif apa enggak ya Nah ini saya coba untuk stone X dia tuh nggak bisa dipakein ini biasa batu biasa jadi harus dibakar dulu jadi stunnya dan ini saya coba informasikan juga kalau anvil di senjata yang biasa itu sayang lebih baik bikin baru gitu daripada diperbaiki kecuali kalau senjata yang kalian udah upgrade ya pakai buku Nah itu pun saya belum terlalu paham jadi ini sambil berjalan aja kita pasti cari tahu dan pasti kalian juga pada pintar kalau sering main ya Oke nah ini jangan sampai salah kalau mau memperbaiki jumlahnya kalian atur sesuai kebutuhan dari senjatanya biasanya ya ini masih penuh sih jadi cuma butuh satu doang iron Oke itu ternyata enggak efektif Nah kita langsung turun aja ke bawah ini kita akan cari permata ada beberapa temen juga yang nanyain cariin permata bro katanya dia ingin lihat koordinatnya untuk pemain di dunia plastik agak beda ya saya mainin di map standarnya itu posisi diamond itu enggak terlalu susah tapi disini saya sampai coba kedalaman lima malah nggak dapet-dapet saat ini saya coba ngeliatin para mainers yang lain di channel channelnya ini rata-rata di kedalaman antara 12-10 nah ini kita akan coba di kedalaman 12 pokoknya ambil jalan lurus akhirnya saya nemu ini dari kedalaman 12 saya lurus terus akhirnya saya nemu ini gua dan hati-hati ya kalau ada gua yang udah jadi gini kalau enggak ada yang jatuh pasirnya yaitu ada monster dan saya gak parno juga ya beberapa kali pas pertama main saya mati terus dan item kita hilang itu loh bro yang jadi masalah makannya ini pasti kalau ada ruang-ruangan yang bolong ini saya pasti coba amankan dulu walaupun disitu ada permata ya itu saya enggak terlalu tergiur daripada mati konyol Oke nah ini ada suara zombie aduh gimana lagi Hai Oke lah saya amanin dulu ini beneran deket lava dan saya enggak bawa air lagi nanti kita akan tembusin aja sampai dapet nah itu ada emas hehehe tapi ya gitu enggak gampang jadi harus diakalin dulu jangan sampai kalian langsung tempat nah ini pun saya amanin nah takut ada bayi zombie itu bisa ngolong itu Oke kita ambil dulu yang lebih aman lah ini walaupun batubara ini arang banyak ya di level apa di ketinggian masih 30 40 itu banyak nah ini kebeneran dapat juga ini rapet dan sambil apa namanya sambil ngambilin ini saya lagi berpikir ini gimana caranya itu ngambil emas ya paling ditutup aja untuk lavanya syukur-syukur itu bukaan biangnya ya oke Hai semoga enggak dalam ya itu tapi sepertinya enggak dalam sih saya paling tutup doang pakai batu juga selesai enggak perlu pakai air oke nah ini dia jangan langsung tergesa-gesa biasanya ada penunggunya juga tapi kebeneran karena deket lava saya enggak terlalu khawatir bakal ada monster yang menyerang zombie-jombie Oke kita tutup dulu kemudian baru dicek apakah itu dalam Hai Oke aman dihi Oke ini emas permata saya saya akan harus bikin jam ini saya biar bisa melihat hari ini jam butuhnya emas saya ngelihat dari bahan bakunya itu harus ada emas dan pas oke ini dia saya coba dulu bikin kompas apa jam ya jam dulu lah ya nah ini jam biar kelihatan enggak gimana fungsinya juga kita akan bahas langsung di sini eh apa jam itu dipasangnya seperti apa saya belum pernah coba dan ini eh apa namanya untuk kompas dan jelas saya enggak tahu makinnya lah tapi itu sangat berfungsi kalau dipelajari untuk masuk di kedalaman ya pada saat mining nah ini kita cari posisinya biar jam bagus gitu loh naroknya nah kelihatan karena ini kotak-kotak ya jadi enggak terlalu jelas sebentar Oh iya bener lupa ini harus dipasang item Prem untuk masang jam itu ya jadi biar langsung dia bisa ditempel di ding-ding Oke ini kompas kompasnya tuh langsung jalan bro Hai nah itu posisinya adalah kita coba aja ini disini pasnya ya set Tara Aduh kejauhan coba lihat Oh ini berarti yang gelapnya sedikit itu nunjukin jam itu kurang lebih nanti jam 8 atau jam 7 lah ya ketinggian saya harus pindahin ini saya lagi dekorasi juga nanti ke saya kasih lihat temen-temen gimana jadinya gua ini setiap episode pasti berubah ya Nah ini kayaknya pas nih disini pada saat saya keluar lubang langsung lihat jam Oke kita tes Oke mantap nah ini pagi-pagi sekali saya pengen bikin sesuatu yang untuk rumah gua saya ini agak biar terang ya karena suka enggak ketahuan walaupun sekarang udah punya jam nah ini biar agak terang aja tapi jangan sampai ada zombie juga ini tiba-tiba naik kesini bahaya Oke nah ini kan lebih asik kita bikin lagi lah tambahin nanti paling di sekitarnya saya pakaiin pagar ya itu zombie saya enggak tahu ya bisa lompat pagar enggak ya kalau kelelawar Iya mungkin terbang dia oke deh ini kayaknya pantas nanti dirapiin lagi lah untuk dekorasi rumah yang penting kita harus cari permata ya ini kan episode-nya sebenarnya harusnya cari permata tapi eh saya potong-potong aja lah nanti yang poin-poin pentingnya aja buat contekan kali sama punya mapnya Hai Oke duhu hujan lagi ya nyesel bangun pagi ini lanjutlah langsung oke kita kembali mining kita cari lagi di kedalaman 13 ini saya banyak nemu sekali iron bro banyak banget dan kita itu hanya cukup lurus terus ini enggak belok-belok karena saya jadi pusing sendiri ya pada saat apa ngegali saya kadang lupa-lupa posisi tapi kompas ini belum saya pelajari benar ini efektif apa enggak yang jelas sih agak susah ya ininya ya membacanya ya dan aku nah ini tuh apa ya lah eh apa ya coba coba cek nah ini kalau nemu itu kalian harus bersihkan dulu sekelilingnya ya jangan sampai langsung ininya apa batunya bisa-bisa lahar atau apalah gitu wah lumayan nih agak banyak oke aman nah jangan sampai salah itu mungkin pasti untuk bebatuan selain batu bara ataupun arang yang harus pakai Iron Axe ya Nah dapet dok-dokannya Aduh enggak tahu ini batu buat apalah teman-teman yang lebih tahu bisa komentarnya nanti setiap episode saya akan bacakan komentar yang terbaik ataupun yang sangat bermanfaat buat player-player baru ya oke nah saya udah nemu lagi ini di lubang kedalaman 12 bener di kedalaman 12 tuh banyak banget tapi saya belum nemu yang ini ya yang gurat-gurat diamon dan selalu waspada aja ya jangan sampai tiba-tiba datang monster ataupun zombie ini lahan terbuka gini aduh saya paling takut ngeri bro kalau kena mati dengan membawa alat-alat kita itu udah males mau main lagi jangan sampai matilah oke kita tutup itu bahaya tuh lahar saya pernah kebakar dia ada percikannya lompat nah itu ada lagi lapislah julie itu namanya yang biru itu oke yang penting sih jalanannya aja nih harus saya tutupin nah itu ada yang merah-merah aduh nantilah diamanin satu-satu dulu oke kita tutup dulu ini jangan sampai saya kecemplung eh halo grab aduh pakai ini nah kita ambil dulu itu tuh waduh pinggirnya pasir lagi tuh hati-hati ya kalau nemu batuan yang bintik-bintik itu tuh itu sering ambrol bahaya kita tutup aja oke nah sip semoga tidak ada monster ya di depannya saya takut juga nah kan ambrol tuh wih sakit itu kalau kebakar tapi jangan sampai lupa aja bawa makanan pada saat kebakar tuh langsung makan gitu ya biar ininya nambah tenaganya halah oke dapet cuma satu eh dua hehehe aman aduh di depan harus diterangin dulu dah nanti ini ambil dulu mumpung aman kalau deket lava biasanya jarang ada monster ya aduh gimana ya itu ya di depan ya seram juga bro hai bawa lampu oke nah kita udah langsung masuk lagi ke kedalaman sembilan ya ini ya ini saya lagi bikin dulu tawar air buat matiin tuh si laharnya saya udah nyoba depannya semoga aja dapat sesuatu lah karena susah banget ya saya udah keliling ini keliling nggak dapet aduh ini di map ini aneh deh oke kita amankan wah ini langsung membatu ini yang ungu ini nggak bisa di ancurin ya nah kan bener bener bro lahar itu mengganggu sekali dan eh aduh susahnya ini harus diamanin dulu deh dikelilingin air padahal oke kita sudah aman akhirnya dapet emas lagi dan hati hati jangan sampai salah jangan langsung main ukul aja ini pasti di belakangnya ini masih ada lahar ya apa udah jadi batu ya barusan ya aduh coba deh aduh sayang aduh saya kira udah jadi ini semua ya jadi keras semua itu nah inilah susahnya dia itu dari atas laharnya berarti saya harus rapihin dari depan ya eh dari ujung atas ya oke lah ini aman ini aman sih kayaknya ini nah ya udahlah yang layarnya jadi PR mau nggak mau ini hanya dapet 3 biji sabar sabar oke kita masuk ke kedalaman 5 malahan ini sampai mentok kayaknya aduh aduh lahar lagi ampun ini nyesel saya nggak ini eh nggak bawa banyak nah ai wuhuu aduh ini dia diamon aduh hati hati jangan sampai salah lagi aduh ini dikelilingin lahar bro kenapa ya kenapa ya susah banget oke kita harus manen diamon pertama ini untuk kepentingan perlengkapan ya oke mantap ini sengaja saya bawa yang apa gampang aja batu tuneg karena aduh ada suara jondi karena iron lagi saya kumpulin saya harus bikin banyak sekali barang seperti hopper nanti mungkin di episode selanjutnya saya akan buat untuk farming ya tanaman biar bisa langsung otomatis dia walaupun sederhana karena saya nggak tahu ya cara ininya cara nyari bahannya tuh oke aman ini gimana ini di pinggir lahar di belakang lahar tapi depan udah aman tuh ada air ya tuh untuk temen yang lagi belajar juga yang masih baru dari grup fb ya dari grup facebook saya juga baru gabung sih kayak gitu tuh hi hi oke eh ini amanin dulu asik gajikan selesai mas bro makasih banyak udah standby yang pasti saya akan bahas untuk konten keselanjutnya yang lebih baik lagi thanks for watching jangan lupa untuk komentarnya dan masukannya ya buat channel saya dan untuk kawan-kawanku di facebook makasih banyak juga untuk kunjungannya dadah bye-bye bye-bye hmm hmm